Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore pemirsa Apa kabar anda sore hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Pemirsa masalah ketenaga kerjaan Ini merupakan isu global Yang terjadi di berbagai sektor Pemirsa tak terkecuali dalam sektor Perkebunan kelapa sawit Dari data yang kami impun Dari GAPKI bahwa sepanjang tahun 2023 Perkebunan kelapa sawit ini Menjadi penopang di Indonesia Dengan tenaga kerja di Indonesia Dari perkebunan kelapa sawit ini Berjumlah 16,2 juta orang Selanjutnya jumlah perusahaan Perkebunan kelapa sawit di Indonesia Mencapai lebih kurang 3.000 perusahaan Dan penghasilan devisa kelapa sawit Pada tahun 2023 Mencapai 600 triliun rupiah Nah ini menjadikan perkebunan kelapa sawit Mendapat perhatian pemerintah Namun perhatian juga perlu diberikan Kepada para buruh tentunya Lantas seperti apa Perlindungan kepada para buruh kelapa sawit Akan kita bahas dalam dialog sore hari ini Bersama saya Ayu Alvinio Kori Selama satu jam ke depan Anda menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas Dan tentunya kami sudah menghadirkan Narasumber yang kompeten untuk membahas Tema kita kali ini Yaitu adalah tema kita pentingnya Perlindungan bagi buruh sawit Pemirsa Kita sudah menghadirkan Tiga narasumber yang tentunya kompeten Untuk membahas Tema kita kali ini Untuk dialog sore hari ini Kita perkenalkan satu per satu Kami sudah kehadiran Yang terhormat anggota DPRD Komisi B Benar ya Bapak ya Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara Bapak Haji Ahmad Hadian SPDI MAP Selamat sore Pak Hadian Assalamualaikum Sehat Pak Ahmad Hadian Alhamdulillah sehat Terima kasih sudah hadir Pak Ahmad Berkenan hadir sore hari ini Selanjutnya yang ada di tengah Pemirsa ada Ketua Umum DPP Serbundo ya Serikat Buruh Perkebunan Indonesia Ada Bapak Herwin Nasution SH Selamat sore Pak Herwin Apa kabar Pak Selamat sore Sehat ya Pak ya Terima kasih sudah hadir Dan yang paling cantik ya Pemirsa Di ujung Ada Ibu Dr. Agus Mida SHM HUM Akademisi USU Bidang Hukum Ketenaga Kerjaan Selamat sore Bu Agus Mida Selamat sore Sehat ya Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Mbak Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Ibu Baik Pemirsa Tiga narasumber kita hadirkan Sore hari ini Tentunya dialog kita Sangat luar biasa Sore hari ini Dan tidak Lengkap rasanya Kalau Anda juga tidak bergabung Bersama kami ya Silahkan bergabung bersama kami Di 08-116-100-386 Silahkan ya Yang Anda yang menyaksikan acara ini Dan ingin Menyampaikan aspirasi Anda Mungkin ya Terkait dengan perlindungan Bagi buruh sawit ini Kita masih panjang Waktunya selama satu jam ke depan Kurang lebih Di 08-116-100-386 Baik Kita mulai Awali perbincangan kita Sore hari ini Saya mungkin ke Pak Ahmad dulu Disini sebagai Legislatif ya Anggota Komisi BDPRD Sumatera Utara Kalau Pak Ahmad Hadian disini Menilainya seperti apa Permasalahan dari perlindungan Bagi buruh kelapa sawit Di Sumatera Utara Seperti apa Pak Kondisinya saat ini Baik Terima kasih Kami DPRD Sumatera Utara Melihat tentang perlindungan Terhadap buruh kelapa sawit Di Sumatera Utara ini Masih belum maksimal Kenapa? Karena memang Ketiadaan regulasi Yang mengatur tentang itu Jadi Sekarang ini kita menyaksikan Bahwa perusahaan-perusahaan Perkebunan sawit Di Sumatera Utara itu Ya berjalan Sebagai mana Yang selama ini Kebiasaannya saja Begitu Dimana Permasalahan-permasalahan Tentang buruh Sawit itu Masih cukup banyak Misalnya Tentang status mereka Sebagai pekerja Buruh harian lepas Yang selamanya Bahkan Di atas 5 tahun Bahkan lebih Tetap saja Mereka masih buruh harian lepas Tidak meningkat statusnya Dan ini otomatis kan Akan berpengaruh Kepada penghasilan Dan kesejahteraan mereka Otomatis Gajinya Kemudian ketiadaan lembur Dan sebagainya Banyak sekali Permasalahan yang Menyangkut tentang Buruh Perkebunan Kelapa sawit ini Jadi saya pada prinsipnya Sebagai wakil rakyat Sangat setuju Terhadap Tema ini Dan Sangat mendukung Jika Kita Melakukan Satu terobosan-terobosan Langkah-langkah Yang strategis Untuk Mengentaskan Permasalahan Baik Terima kasih Tentunya disini Banyak yang kita Soroti begitu Untuk Tentunya Perlindungan kepada Hak-hak dari Buruh Kelapa sawit Khusus nih ya Pemir saya Saya ke Bu Agus Midah Ini saya panggilnya Bu Midah Boleh Ibu? Boleh ya Bu Midah Kalau Bu Midah Disini saya ingin tanyakan Sebenarnya hak-hak apa saja sih Dari Para Tenaga kerja Ataupun buruh disini Dan undang-undang apa Yang menaungi Dan mengatur Pemenuhan hak-hak Dari para buruh ini Ibu? Terima kasih ya Mbak Kory Pertanyaannya cukup Mendalam Kalau Bicara tentang Hak-hak pekerja Atau buruh Di perkebunan Sebetulnya Kalau Dilihat sebagai Hak dasar Pekerja sama ya Ada Buruh perkebunan Sektor perkebunan Ada buruh Sektor industri Atau manufaktur Dan lain-lain Sebetulnya Hak dasarnya itu kan Sama Dan sudah diatur Dalam undang-undang Ketenaga kerjaan Yang isinya itu Kalau kita lihat Undang-undang Ketenaga kerjaan itu kan Mengatur Ketiga Hal Disitu Yang Sebelum Masa kerja Ketika Masa kerja Dan sesudah Masa kerja Pada prinsipnya Ini Ketiga hal ini kan Berlaku untuk Semua jenis Pekerjaan Di mana Di sektor apapun Kan gitu ya Nah yang menjadi Kemudian Persoalan Yang Kebetulan Saya ikut Men juga Terlibat dalam Beberapa Kali kajian Dengan Serikat Buruh Perkebunan Di Sumatera Utara Itu memang Persoalan Yang paling Krusial itu Adalah Tentang Status Hubungan Kerjanya Nah ini Yang paling Mendasar Karena Dari status Hubungan Kerja inilah Kemudian Melahirkan Hak dan Kewajiban Nah sejumlah Hak dan Kewajiban Itulah Di dalamnya Termasuk Hak itu Ada upah Ada K3 Jaminan Sosial Jam kerja Upah Lembur Dan jam Istirahat Kemudian Cuti Hak-hak Lain Yang Secara Kalau kita Katakan Yang sudah Diatur Di undang-undang Itu adalah Hak Normatif Nah Hak-hak Ini Yang Sesudah Kita Ikut Kajian Mendampingi Serbundo Dan Kawan-kawan Dari LSM Lainnya Terlihat Bahwa Ini Yang Paling Krusial Nah Sehingga Yang Kemudian Muncul Kan Isu Bahwa Di Perkebunan Itu Muncul Perbudakan Gitu Kena Istilah Itu Mungkin Kalau Disebut Itu Terlalu Membesarkan Tetapi Intinya Bahwa Praktek Kerja Tidak Layak Itu Banyak Terjadi Di Sektor Perkebunan Pertama Memang Karena Tipikal Ya Karena Perkebunan Itu Adalah Jauh Dari Kota Kan Gitu Ya Jauh Dari Pusat Administrasi Pertama Yang Kedua Kebanyakan Pekerja Yang Di sektor Ini Adalah Yang Pendidikannya Rendah Rendah Kan Gitu Ya Ada Yang Tidak Sekolah Bahkan Ada Yang Tidak Sekolah Dasar Ada Yang Sekolah Dasar SMP Gitu Dan Yang Ketiga Memang Kita Kan Surplus Tenaga Kerja Disebabkan Karena Memang Lapangan Pekerjaan Yang Menyerap Pekerjaan Pekerjaan Yang Berada Di Wilayah Perkotaan Itu Tidak Lagi Ada Maka Kemudian Orang Kan Bertindah Ke Daerah Pedesaan Dan Itu Ada Salah Satunya Adalah Sektor Perkebunan Itu Nah Jadi Kondisi Dimana Ada Permintaan Dan Penawaran Yang Timpang Maka Disitu Pola Perekrutan Sejak Awalnya Selalu Terjadi Pola Perekrutan Pekerja Pekerja Perkebunan Itu Justru Selalu Dilakukan Secara Tidak Formal Tidak Melalui Manajemen Secara Resmi Sehingga Bisa Saja Nanti Kalau Kita Telisik Bekerja Dia Di Perkebunan Itu Setiap Hari Misalnya Mendodos Bengerin Ada Banyak Sekali Tipe Pekerjaan Yang Ada Di Perkebunan Ceklah Statusnya Apakah Dia Terdaftar Di Manajemen Itu Bisa Jadi Tidak Nah Itu Yang Menyebabkan Kemudian Tetapi Kenapa Dia ada Disitu Jadi Pertanyaannya Disitu Karena Memang Sistem Perekrutannya Itu Bisa Dilakukan Oleh Bahkan Bisa Saja Oleh Pekerja Yang Membutuhkan Tambahan Untuk Tambahan Produktivitas Sehingga Dia membawa Bisa membawa Anak Istri Atau keluarga Lainnya Nah Sehingga Disitu Memang Tidak Akan Ada Data Di Manajemen Pekerjaan Anak Tidak Ada Tetapi Secara Empirik Bisa Saja Untuk Menambah Produktivitas Dia Mencapai Target Atau Meluaskan Targetnya Atau Menambah Targetnya Dia akan Membawa Pihak Lain Untuk Membantu Bekerja Nah Jadi Kalau tadi Pertanyaannya Sudah Kalau kita Bicara tentang Adanya Peraturan Perundang-undangan Untuk Seluruh Pekerja Ada Tetapi Untuk Sektor Yang Spesifik Perkebunan Dimana Di Dalamnya Itu Memang Akan Berbeda Dengan Industri Misalnya Itu Makanya Kalangan Serikat Pekerja Perkebunan Itu Mendorong Supaya Perlukah Ini Kita Untuk Support Bahwa Kita Sudah Membutuhkan Aturan Kalau Di Tingkat Nasional Tidak Ada Bagaimana Kira-kira Di Tingkat Daerah Dan Kita Sudah Membantu Mengkaji Itu Kita Butuh Juga Data Untuk Menambah Kajian Sosiologisnya Kajian Hukumnya Dan Filosofisnya Itu Sudah Kalau Untuk Drapnya Awal Sudah Kita Kerjakan Tapi Untuk Kelanjutannya Kebetulan Ini Disini Juga Ada DPRD Sumatera Utara Melalui Pak Haji Mungkin Nanti Bisa Kita Berkolaborasi Untuk Mendalami Kajian-kajian Itu Secara Lebih Mendalam Membantu Juga Karena Seperti Mbak Sebutkan Tadi Ada Begitu Banyaknya Pekerja Kita Yang Bekerja Di Sektor Perkebunan Dan Kalau Itu Misalnya Kesejahteraan Mereka Meningkat Sudah Pasti Kita Enggak Butuh Yang Kebijakan Lain Karena Akar Persoalan Di Kita Ketika Kita Bicara Tentang Kurangnya Gizi Itu Persoalan Tentang Daya Beli Tentang Kemampuan Untuk Sebuah Rumah Tangga Mengatur Untuk Makannya Sandangnya Gitu Kan Papannya Pangannya Gitu Ya Itu Disitu Sebetulnya Hulu Mbak Jadi Yang Kita Persoalkan Ini Adalah Sebetulnya Persoalan Di Hulu Untuk Memecahkan Persoalan Kemiskinan Gitu Ya Ketidak Sejahteraan Padahal Kalau Kita Bicara Kekonstitusi Undang Undang Dasar Kita Mengenai Konstitusional Ekonomik Itu Disebutkan Profesor Jimli Asidik Karena Disitu Ada Ciri Negara Welfare State Negara Kesejahteraan Karena Tujuan Negara Indonesia Itu Secara Konstitusional Kan Ditetapkan Di Alinia Ketiga Mencapai Masyarakat Yang Sejahtera Sejahtera Disitu Kalau Kita Mau Melihat Bahwa Penting Sekali Sebetulnya Kita Memulai Dari Hulunya Yaitu Bagaimana Negara Hadir Menjamin Pekerja Pekerja Yang Sangat Banyak Jumlahnya Ini Supaya Lebih Sejahtera Sehingga Nanti Kebijakannya Nanti Bukan Kita Kebijakan Hilirisasinya Gitu Bukan Misalnya Bukannya Memberi Mereka Makanan Misalnya Tetapi Bagaimana Supaya Mereka Sanggup Beli Makanan Yang Bergizi Untuk Dirinya Mengelola Rumah Tangganya Itu Dari Hasil Pendapatannya Intinya Kita Sebagai Pekerja Itu Betul 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 Sekali Tadi Sudah Disebutkan Juga Bu Amidah Bahwa Ada Hak Yang Normatif Yang Sudah Dijelaskan Sebenarnya Di Undang Undang Dalam Pemerintahan Kita Saya Ke Pak Herwin Disini Sebagai Serikat Buruh Biasanya Selalu Mendapatkan Aduan Dari Masyarakat Saya Dari Legislatif DPRD Anggota Dewan Biasanya Serikat Buruh Ini Dekat Dengan Masyarakat Sampai Apat Apa Pak Apakah Hak Tadi Yang Dijelaskan Secara Normatif Sudah Mereka Penuhi Atau Ada Masalah Apa Sebenarnya Di Lapangan Yang mereka adukan Terima kasih Selamat sore untuk kita semuanya Perlu saya jelaskan Bahwa akar Persoalan dari semua Ini akarnya Adalah persoalan kebijakan negara Kebijakan negara Bahwa negara Tidak hadir ketika muncul Masalah-masalah di industri Perkebunan sawi Artinya bahwa sampai sekarang Lebih satu abad Undang-undang perkebunan di sawi Tidak ada Justru pada zaman penyejahan Belanda Itu ada undang-undang perlindungan Di perkebunan Tetapi yang muncul itu adalah Undang-undang perkebunan Sedangkan undang-undang perlindungan terhadap buru perkebunannya Itu sama sekali tidak ada Contohnya undang-undang pertambangan ada Undang-undang wartawan ada Undang-undang pertanian ada Kenapa tidak ada undang-undang perburuan Artinya ada diskriminasi Yang terjadi terhadap buru perkebunan ini Itu yang menjadi akar Akhirnya tidak ada perlindungan itu Kita selalu mengatakan bahwa Di perkebunan sawi itu Akhirnya negara seperti negara Di situ tidak ada pemerintah Di situ tidak ada undang-undang Akhirnya pengusaha sendiri Membuat undang-undang Membuat peraturan Yang harus tunduk Burunya terhadap itu Apa saja masalah Di sana banyak sekali Kalau manupaktur Itu kan lebih orientasinya Mereka bekerja Berdasarkan jam kerja 7 jam kerja 7 jam kerja Sisanya menjadi lembur Kalau di perkebunan sawi Itu orientasinya berbeda Ada jam kerja Ada luas areal Ada kemudian beban target Ada gabungan Contohnya ketika seseorang Sudah jam kerja 7 jam selesai Tapi belum arealnya belum siap Luasannya Disuruh lagi kerja Kemudian juga sudah selesai arealnya Selesai jam kerjanya Tetapi Bebannya belum Targetnya belum Suruh lagi kerja Kemudian Salah satu dari situ Tidak selesai Suruh lagi kerja Itu saya katakan gabungan Ini menunjukkan Tidak ada aturan Makanya saya katakan Negara dalam negara Untuk itu Di Perkebunan Itu mengandalkan fisik Tenaga Betul Kalau di manupaktur Dihitung Itu fisik itu Hanya Sebatas 3000 kalori Atau lebih Kalau di kebun Itu Tidak pernah kita hitung Sebenarnya Karena Masuk saja dia Ke kebun itu Itu Jalan kaki Betul Transportasi Itu luasan Hektarnya yang harus Dikerjakan itu Biasanya Kalau seorang pemanin Itu rata-rata 4 sampai 6 meter Itu sama dengan 4-6 meter itu 4 kilometer Sampai 6 kilometer Bayangkan jalan kaki saja Belum lagi kerja Belum kerjanya Belum kerjanya lagi Bebannya cukup tinggi Betul Mereka rata-rata Kalau Beban kerja itu 1,2 sampai 4 ton Yang harus dibawa Dalam kondisi kerja Yang sangat sulit Apalagi kondisi bandir Apalagi kondisi Kebakaran hutan Itu mereka harus Mendapatkan beban itu Harus didapatkan Kalau tidak Akan ada sanksi Jadi Manupaktur itu Tidak bisa Disamakan Dengan Di perkebunan sawit Karena Di sana mengandalkan Fisik Sedangkan di Manupaktur Mengandalkan mesin Jadi ada Istilah di kami Sering Kalau ke lapangan Kalau manupaktur itu Pulang Tetap cantik Datang tetap cantik Kalau di kebun Datang cantik Pulangnya udah Semraut juga Karena kondisi kerja Yang seperti itu Jadi Ibu Agus Mida Tadi mengatakan Bahwa memang Terisolir daerahnya Apakah negara Tahu ini Apakah pemerintah Mengetahui Oh tidak Karena daerah Terisolir Untuk Publikasi saja Komunikasi melalui HP Itu tidak mungkin Karena berada di hutan Dan tidak ada Sinyal di dalamnya Betul Jadi Kalau kita Tanya pemerintah Mereka selalu Mengatakan Tidak pernah Melakukan pengawasan Kenapa Ya karena Daerah Terisolir itu Masuk ke dalam itu Membutuhkan Transportasi Mobil Garden 2 Kemudian Biaya lagi Baru Berapa banyak Di snaker Untuk seluruhnya Manupaktur lagi Perkebunan lagi Dan sebagainya Akhirnya Kita juga Disitu Diperlakukan Tidak adil juga Jadinya Karena Dengan argumentasi Bahwa Membutuhkan Biaya Dan membutuhkan Banyak orang Jadi Lebih bagus Yang mudah Dikerjakan Daripada yang sudut Itu yang Kita lihat Bahwa Buruh Perkebunan Sawit ini Di samping Undang-undangnya Tidak ada Kebijakannya Negara Dalam negara Pemerintah sendiri Itu tidak Begitu Peduli Terhadap Persoalan yang Mereka hadapi Seharusnya Di snaker itu Kan Dinas Tenaga Kerja Itu Bisa melihat Apa saja Problem-problem Yang ada Di Perkebunan Sawit Dan bagaimana Untuk mengatasinya Karena mereka punya fungsi pengawasan Fungsi mediasi Mediasi Kalau ada masalah Mereka bisa mediasi Supaya Masalah itu Bisa diselesaikan Bayangkan Seorang mediator Itu seorang mediator itu Berada di Medan Sedangkan tadi Masalah itu Di perkebunan Bayangkan Kalau ada masalah Dari Natal Seorang buru Datang ke Medan Untuk Menyampaikan masalahnya Dari mana uangnya Waktu berapa lama Yang dibutuhkan Jadi kalau di perkebunan itu Lima hari bertur-tur Dan gak mundurkan diri Tidak akan mendapat pesangon Ini yang membuat mereka Akhirnya Tidak mengadukan Belum lagi Nanti kalau mengadukan Itu kan harus resmi Siapa yang mengadukan Bisa kena sanksi juga Jadi mereka lebih baik Memilih Tidak mengadukan masalahnya Ke pemerintah Karena Membutuhkan bayar Kemudian juga ada sanksi Bahasanya Kalau kehilangan Kambing kita Hilanglah ikan buah Jadi kira-kira seperti itu Ini yang membuat Buru perkebunan Enggan untuk mengadukan Masalah-masalah mereka Kalau tidak Masalah ini kita jemput Oleh pemerintah sendiri Terus masalah apa saja Dari sisi yang saya katakan tadi Banyak masalah-masalah Sangat kompleks Kita tahan dulu Masalah-masalah yang lain Pak Herwin Kita akan break sejenak Pemirsa ini memang Kompleks sekali Butuh perhatian kita bersama Untuk akhirnya Bisa mengeluarkan Satu undang-undang Setidaknya Untuk perlindungan Bagi para buruh Sawit ini Baik kami akan kembali Lanjutkan perbincangan ini Untuk itu Anda tetap bersama kami Di Sumur Menyapa Kupas Tuntas Terima kasih Terima kasih Pemirsa Kembali bersama kami Di Sumur Menyapa Kupas Tuntas Kita masih membahas Pentingnya perlindungan Bagi buruh sawit Tadi sudah dijelaskan Oleh Pak Herwin Dan juga Nasumber kita yang lain Bahwa memang Banyak sekali Permasalahan di lapangan Berkaitan dengan Hak-hak daripada Buruh Kelapa sawit ini Begitu Pemirsa Nah kita tanyakan Kepada anggota DPRD disini Yang sudah hadir ya Bapak Haji Ahmad Pak Ahmad sendiri Ini Permasalahan seperti ini Ini kan Bukan waktu yang singkat Sebenarnya ya Kalau kita telik Ini masa sampai sekarang Belum ada Begitu hukum Yang menaungi Hak-hak daripada Buruh sawit ini Apakah sudah pernah Diusulkan Sudah pernah Diusulkan lah Begitu untuk Pembuatan hukumnya Undang-undangnya Begitu Pak Makasih Kak Kori Saya sebenarnya Di undang Untuk talk show ini Tentang Pentingnya Perlindungan buruh sawit ini Ini saya Terus terang Surprise Surprise sekali Dan saya sangat Senang sebenarnya Karena ini Permasalahan yang Banyak kita temui Di lapangan Meskipun faktanya Tidak pernah mencuat Saya mohon maaf ya Kenapa saya katakan Surprise Lima tahun Saya di DPRD Sumatera Utara Ini mau selesai nih Tinggal sebulan setengah lagi Ya baru ini Saya mewakili Sebagai salah satu Anggota Komisi B Mengetahui secara Resmi lah Katakan Ada permasalahan Tentang buruh sawit Yang sering masuk Ke meja kami itu Di dalam RDP-RDP kami Di Komisi B itu Sengketa lahan Sengketa antara plasma Dengan perusahaan inti Dan lain sebagainya Masalah Buruh sawit Yang tadi disampaikan Bu Mida Sebagai akademisi Punya data yang sangat bagus Ada yang tercatat di manajemen Ada yang tidak tercatat Nah 16 juta tadi ya Kalau dikatakan Itu buruh sawit Nah itu Apakah 16 juta itu Memang semuanya Yang terdata atau gimana Ternyata kata Tidak semua Kata Bang Elwin Lebih dari itu Kalau di Termasuk Dimasukkan Yang buruh Harian lepas tadi Nah Permasalahan yang sering terjadi Kan di lapangan Buruh ini kan ada dua nih Buruh yang terdaftar Di perusahaan Itu namanya Buruh harian tetap Ada lagi yang BHL Buruh harian lepas Nah ini yang sering Banyak permasalahan Saya Dari bincang-bincang kita Sebelum acara ini tadi Sudah mulai menangkap Esensinya Makanya ada Serbundo Serikat Buruh Perkebunan Sawit Indonesia Itu bagus sekali Nah mudah-mudahan Keberadaan Serbundo ini juga Termasuk menaungi Yang BHL-BHL ini Bang Kalau harapan saya seperti itu Nah Jadi Kami juga surprise Karena baru ini gitu Ada Masuk ke kita informasi Tentang Buruh Sawit yang Masih banyak tadi Permasalahannya Nah oke Oleh karena itu Tentu Karena Permasalahan ini Dalam tanda petik Hampir tidak Terdeteksi gitu kan Ya tentu Regulasinya juga Ya akan Akan Sulit didapat Nah mudah-mudahan Saya pikir ini terobosan Dan talk show ini Mudah-mudahan Jadi pembuka Jalan bagi kita Untuk mencari solusi Yang bijak Tentang Apa Permasalahan ini Pertama saya lihat ya Dari apa yang disampaikan Oleh Bumida Dari Akademi Suusu tadi Itu benar Ketidakadaan regulasi Ketidakadaan regulasi Katakanlah Perda Peraturan daerah Dituntut untuk hadir Di dalam Mengatur tentang Buruh Kelapa Sawit ini Oke kita buat Perda Tapi Kak Kori Perlu kita pahami Bersama bahwa Perda itu Itu tidak boleh Secara hirarki Melangkahi Undang-undang Atau peraturan Yang ada di atasnya Katakanlah begini Kita di Sumatera Utara Bikin perda Tentang buruh Sawit gitu Termasuk Mengayomi yang Apa namanya Buru-buru Halian Lepas Yang tidak terdaftar tadi Bagus misalnya Isinya Tapi nanti kan Setelah itu jadi Kan kita harus Kirim ke Kemendagri Nanti Kemendagri Mengevaluasi Mengevaluasi perda kita Kalau ada hal-hal Yang bertentangan Dengan peraturan Atau undang-undang Di atasnya Maka perda itu Harus dibatalkan Secara hukum Nah saya melihat Ini kan letak Permasalahannya Ada pada undang-undang Cita Kerja Gitu Dimana disitu Belum mengakomodir Tentang kepentingan Hak-hak buruh tadi Yang Ibu Mida katakan Gitu loh Bahkan sampai ada Tadi bawa anaknya Bawa ininya Itu udah Penghasilannya juga Masih rendah Dan sebagainya Nah Makanya Mohon maaf Kalau saya kan Saya pribadi ini Dari dulu kan Termasuk yang tidak setuju Dengan undang-undang Ciptaker itu Nah alhamdulillah sekarang MK sudah Menganulir itu kan Tapi Tapi hasil anulirnya Kan masih belum tuntas Sampai sekarang Nah gitu Apakah bertentangan Apakah bertentangan Apakah bertentangan atau tidak Saya pikir seperti itu Itu yang pertama Kalau tentang Ketidakadaan regulasi Ya kan Nah kami siap Membuat regulasi Karena ini sangat penting Tapi kita harus Memperhatikan juga Undang-undang di atasnya Nah mungkin solusinya begini Bang Erwin Secara Kelembagaan Komisi BDPD Semota Utara Siap untuk kita Ajak teman-teman Misalnya berangkat ke Kementerian Pertanian Membicarakan masalah ini Supaya mereka tahu Ini yang terjadi di lapangan Yang kedua Misalnya secara Khusus Saya pribadi Misalnya sebagai Anggota fraksi Tentu kita juga Akan melakukan Lobby-loby kepada Teman kita Fraksi yang sama Saya keutusan dari PKS kan Yang berada di DPR RI Supaya mereka juga Meng-indorse Undang-undang Atau kebijakan itu Di tingkat prolegnas Kan gitu Jadi supaya jalan Bersama-sama Supaya suhu kita ini sama Dari pusat sampai daerah Maka akan melahirkan Sebuah kebijakan Regulasi yang baik Yang kedua Menarik sebenarnya Kenapa Permasalahan-permasalahan Buruh ini Seolah tidak terungkap Padahal kan Di dalam Industri Kelapa sawitan itu Ada yang disebut dengan ISPO Ya kan Indonesia Sustainable Palm Oil Ada lagi RSPO itu Di tingkat yang lebih tingginya Sebenarnya yang saya tahu Sebuah perusahaan Bisa mendapatkan ISPO itu Kalau memenuhi persyaratan Dari segi Ketenagakerjaannya Termasuk hak-hak buruhnya Kan gitu ya Nah Tapi pada faktanya kan Banyak perusahaan-perusahaan Yang masih mengabaikan buruh Coba tadi Ada misalnya Seorang buruh harian lepas Yang mendapatkan Upah tidak memadai Lalu dia harus membawa Anak istrinya juga Bekerja di situ Nah secara Undang-undang ILO sendiri kan Menyalahi Padahal kita sudah Meratifikasi itu Ya kan Tentang Tentang Pekerja di bawah umur Tapi kan faktanya Kok bisa lolos Berarti kan Mohon maaf ini Apakah ini ISPO nya Tidak Tidak Benar Atau bagaimana Kalau itu Apa namanya Proses Memperoleh ISPO Dan RSPO itu Dilakukan secara Jujur gitu Secara fair Saya rasa Saya akan ketahuan Sebenarnya Ada pelanggaran-pelanggaran Ketenaga kerjaan Di dalam itu Tapi selama ini kan Juga tidak Tidak terlihat Nah ini juga kan Jadi PR kita bersama Gitu kan Nah Kemudian tadi Saya setuju Dengan Apa namanya Bang Erwin Bahwa Harus ada optimalisasi Dinas ketenaga kerjaan Di tingkat pemerintah daerah Betul itu Jadi Selama ini Ya kemana aja Gitu Ya kan Ya kan gitu bang Seharusnya kan Disnaker ini juga aktif Mendata Bukan hanya Apa Tenaga-tenaga kerja Di bidang manufaktur Yang Mohon maaf sih Menurut saya Itu relatif Lebih mudah Untuk di Di kontrol Karena di kota Dan lokasinya juga Apa Kecil Tapi kalau perkebunan kan Disampaikan Ibu Yuda tadi Berada di pelosok Dan sebagainya Jadi ini saya pikir Kita sebagai DPRD Sumatera Utara Ya dalam hal ini Memintalah Secara khusus Dalam forum ini Kepada Dinas tenaga kerja Ya Provinsi Sumatera Utara Karena ini ada Permasalahan Yang sangat krusial Yang sangat penting Ya mulai sekarang Berarti lebih Dioptimalkan lagi Pengawasan Terhadap buruh Perkebunan sawit Jadi tolong dicatat nih Pak Kadis Nakar Sumatera Utara Bahwa ternyata Banyak Buruh Perkebunan sawit Yang belum terdaftar Di manajemen Perusahaan-perusahaan Masing-masing Itu saja sudah Permasalahan besar Yang harus kita tuntaskan Saya pikir itu Betul-betul Baik Saya ke Pak Herwin Kembali Kalau dari Serbundo sendiri Ini Melihat permasalahan Seperti ini Perannya itu Seperti apa Dalam Permasalahan Perlindungan Buruh tersebut Pak Herwin Kita sebagai Serikat Buruh Perkebunan Indonesia Sampai saat ini Kita sudah ada Di 7 provinsi Di Indonesia Sumatera Dan Kalimantan Dan anggota kita Lebih dari 15.000 Tetapi Kembali ke yang tadi Bahwa Untuk melakukan Pembelaan Terhadap buruh Tidak semudah Yang kita bayangkan Benar Bahwa ada Undang-undang Melarang Union Basting Melarang Membubarkan Keberadaan Serikat Buruh Karena itu Melanggar undang-undang Itu kejahatan Tetapi Prakteknya Kami itu Ada banyak Union Basting Banyak Saya adukan Ke Polda Karena Yang menangani Itu Polda Karena Undang-undang khusus Tidak hanya Di Sumatera Utara Juga di Riau Di Kalimantan Itu banyak terjadi Jadi Perkebunan Sawit ini Pors awalnya kan Di Sumatera Timur Atau di Medan Makin jauh Itu Permasalahannya Makin Kompleks Makin rumit Sedangkan Di Sumatera Utara Saja DPRD baru tahu Tadi Apalagi di Kalimantan Yang lain-lain Kalau kita Bicara Konteks Nasional Dan Manajemennya Itu juga Di ekspor Dari Sumatera Utara Kini tempat-tempat lain Termasuk Orang-orangnya Termasuk Juga Beberapa Orang yang Di pemerintahan Sebelumnya Karena mereka Lebih paham Termasuk Burunya sendiri Dari Sumatera Utara Karena sudah Terampil Jadi Semakin jauh Dari daerah Sumatera Utara Itu semakin kompleks Kita mendorong Supaya Model yang terbaik Itu ada Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perekumenan Sawit Saya sepakat Tadi dengan Legislatif Dengan Pergi ke Jakarta Dan sebagainya Tetapi Ini sudah Hal yang mendesak Sebenarnya Ini sudah Emergensi Yang sebenarnya Harus cepatnya Dalam kondisi Yang seperti ini Harus cepatnya Kita respon Supaya ada Perda itu Kenapa? Karena dipiden negara Paling terbesar adalah Dari industri Perkembunan Sawit Bukan dari Tambang emas Tambang emas itu Akan habis Bukan minyak bumi Kalau sawit Tidak akan habis Dia akan Sustainability Bahkan sekarang Ditemukan Energi baru Dari sawit Sedangkan tambang Nanti akan dihentikan Terus dari mana Energi kita ke depan Ya tentu dari sawit Makanya ada B20 B30 Bahkan B100 Untuk pesawat Bisa dibuat dari sawit Tapi kalau Seperti ini Kondisi buruhnya Itu bagaimana? Akan memicu Perusahaan-perusahaan Baru Akan muncul lagi Perusahaan-perusahaan Yang lebih besar Tapi buruhnya Justru Dibiarkan Sebelum terjadi Itu Pengembangan industri sawit Kita harus melakukan Perlindungan Terhadap buruh Perkhidmatan sawit Khususnya di Sumatera Utara Karena sampai sekarang Sudah satu abad lebih Tidak ada perlindungan sawit Di Sumatera Utara Betul-betul Baik saya ke Bu Midah Kalau dari Kacamata Akademisi Apa seharusnya Yang dilakukan? Kebijakan apa yang seharusnya Menawungi untuk hal-hal Semacam ini Bu Midah melihatnya Kalau saya berangkat Dari konsep Hubungan industrial Hubungan industrial Itu kan Hubungan antara Tiga pihak Ada Pengusaha Ada pekerja Atau buruh Dan ada pemerintah Ini hubungan industrial Kalau hubungan kerja Kan hanya dua nih Hanya pekerja Dengan pengusahanya Tapi kalau hubungan industrial Konsep hubungan industrial Indonesia itu Sejak lama Dikonsepkan sebagai Hubungan industrial Pancasila Itu populer sekali Di masanya Presiden Soeharto itu HIP itu kan Hubungan industrial Pancasila Nah yang saya ingin Kemukakan dari Konsep itu adalah Bahwa hubungan industrial itu Ada beberapa sarana Di dalamnya Yang pertama adalah Memang regulasi Regulasi yang Dibangun dari top down Dari atas ke bawah Artinya seperti yang proses Perundang-undangan Perda gitu ya Itu satu Yang kedua Kalau kita di dunia kerja Ini paling penting Dan Bang Herwin Pasti paham itu Perjanjian kerja bersama Perjanjian kerja bersama Ini Saratnya Di setiap perusahaan itu Termasuk perusahaan perkebunan Itu harus ada Serikat pekerja Harus ada Serikat pekerja Dan ini Yang kalau kita Belajar dari Negara-negara maju Sebetulnya Sarana ini Yang paling mengemuka Di sana Karena prinsipnya Disinilah Dia Antara serikatnya Dengan Pengusaha itu Membentuk Sebuah mekanisme Atau perjanjian Untuk Bagaimana Melaksanakan Hal-hal yang Belum diatur di undang-undang Atau meningkatkan Standar lebih tinggi Dari undang-undang Makanya Bonus Gitu kan Tunjangan-tunjangan Hari keagamaan Itu bisa Diperjanjikan Lebih lanjut Di tingkat perusahaan Jadi Tidak harus Menunggu Regulasinya ada Tetapi Nah itu tadi Data kita Ya bang Untuk yang Perkebunan yang memiliki Serikat itu Juga masih minim Nah Dari hasil Kita Mendatangkan Sample Dari Serikat-serikat Pekerja di Perkebunan yang ada Di Sumatera Utara Itu Umumnya Yang mereka Sudah memiliki Serikat Itu Kondisi Kesejahteraannya Lebih bagus Karena itu tadi Sudah ada Perjanjian kerja bersama Yang mereka Susun bersama Dengan pihak Manajemen Sehingga Disitu Peran dari Serikat Untuk Menaikan posisi Tawar Dengan pihak Manajemen itu Bisa terjadi Nah Jadi Ketika Saat ini Kawan-kawan Dari Serikat Pekerja Justru Melirik Melirik Regulasi Sebagai sarana Hubungan Industrial Ya saya Saya merasa Itu wajar Kenapa? Karena tadi itu Tidak semua Perusahaan Perkebunan Itu Sudah Legowo Untuk Ayo Para buruh Anda berserikat Lalu kita duduk Bersama Kita Susun PKB kita Nah Karena Seperti tadi Kondisinya Kalau Bekerja di Perkebunan Tanpa Fasilitas Rumah Sedangkan Asal dari Pekerja-pekerja Itu juga Jauh dari Lokasi kerja Itu seperti apa Kan gitu Nah Dia bawa istri Bawa anak Dan tidak ada Fasilitas sekolah Misalnya Itu sebetul Itu kondisi Banyak perkebunan Kita Tapi kalau Jangan cerita yang PTPN lah Kalau PTPN mungkin Sudah Oke Gitu ya Mbak Tetapi kalau cerita yang Perkebunan Perkebunan Swasta Baik milik Dalam negeri Maupun Asing Itu Boleh lah Nanti Pak Haji Ajak kita Keliling Perkebunan Saya Mendapatkan Satu Data Tadi kan ditanya Apa sih Permasalahan Buru Saya mendapatkan Satu data Dari Prakarsa Policy Brief Itu sebuah Institusi Independen Yang Melakukan Riset terhadap Buruh Sawit Salah satunya Nah itu ada Bentuk-bentuk Pelanggaran hak Buruh Sawit 17 macam Itu Menarik sekali Pak Nanti akan kita bahas Setelah yang berikut ini Pemirsa tetap bersama kami Di Sumut Menyapa Kupas Tuntas Baik terima kasih Pemirsa masih setia Menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas Dan tadi kita sudah Berbincang cukup Lumayan Sangat menarik ya Pemirsa Untuk perbincangan kita Kali ini Karena memang Sebagai penyumbang Devisa Salah satu penyumbang Devisa terbesar Negara kita Di sini Di sektor Perkebunan Kelapa Sawit Ini sangat disayangkan Kalau kerja keras Dari para buruhnya Ini tidak Disejahterakan buruhnya Seperti itu Karena ini adalah Hasil kerja keras Dari para buruh Sehingga bisa menyumbangkan Devisa besar Untuk negara kita Ini adalah tugas kita Bersama mungkin ya Bapak ya Untuk bersama-sama Bisa lah Kira-kira Menjadikan Bincang-bincang kita Kali ini Sebuah Kebijakan Baik kita lanjutkan Kembali tadi Dari Pak Haji Ingin menyampaikan Ada beberapa Pelanggaran Buruh Yang terdata Boleh dilanjutkan Pak Ahmad Saya Ketika Ada permintaan Untuk membicarakan Masalah ini Kita coba cari bahan Betul Ternyata saya menemukan Satu Hasil riset Dari Prakarsa Policy Brief Tahun 2021 Ada 17 Jenis Bentuk pelanggaran Hak buruh sawit Dari mulai Hubungan kerja saja Misalnya Ketiadaan salinan Perjanjian kerja Nah itu Dimana-mana terjadi kan Gak jelas itu Ini perjanjian kerjanya Bagaimana Yang penting orang Butuh kerja Udah asal masuk saja Akhirnya Kan seperti itu Kemudian Hubungan kerja Dalam kerangka Kemitraan Ini juga banyak yang Memanfaatkan Istilah kemitraan Tetapi dalamnya juga Perbudakan juga Kemudian Peralihan Satus BHL Ke BHT Yang tidak jelas Lalu dari segi upah Ada beberapa Tingkat upah Disesuaikan dengan Harga tandan buah segar Dan diperbarui Setahun sekali Terjadi itu Kemudian Tidak ada upah lembur Ini tadi dikatakan Sudah dari Bang Erwin Beda dengan pabrikan Betul Karena standarnya itu Agak Ngambang kan Makanya Itu alasannya Kenapa tidak ada upah lembur Upah murah Target kerja tinggi Kemudian dari Keselamatan dan Kesehatan kerja K3 tadi Bumida katakan Alat pelindung APD tidak memandai Ada gak perusahaan-perusahaan Perkebunan yang menyediakan Misalnya sarung tangan Rompi Sepatu bot Untuk apa Untuk buruh perkebunan BHL-BHL itu Kalaupun ada mungkin Kualitasnya rendah Katakanlah mereka dapat jatah Setahun sekali 3 bulan sudah Koyak Akhirnya pak buruh sendiri Yang harus Mengganti Dari mana duitnya kan Mengurangi penghasilan Mereka juga Ada macam-macam lah Di sini Terus tentang Tadi apa namanya Perumahan yang tidak layak Padahal perumahan itu penting Bagaimana dia harus datang Dari luar perkebunan Untuk jalan ke situ saja Sudah memerlukan Energi yang tinggi Kalau ada perumahan yang layak kan Bagus Nah Jadi inilah permasalahan-permasalahan Yang sangat Banyak Yang sangat penting Untuk kita pecahkan Jadi intinya begini Kalau kami dari pihak DPRD Karena tadi dari pihak Serbundo Yang mewakili buruh sawit Kemudian dari akademisi juga Berharap ada satu regulasi Di tingkat Provinsi Dalam arti perda Kalau begitu kan Saya ingin nyatakan di sini Bahwa kita DPD Sumatera Setuju sekali Adanya perda Tentang perlindungan Buruh sawit Di Sumatera Utara Ya dan Secara pribadi Saya Ya Alhamdulillah nanti Karena ini kan sudah selesai Ini mau selesai Bulan depan Tapi Alhamdulillah saya Kebetulan ada mandat lagi Untuk lanjut di periode berikutnya Insya Allah nanti akan saya catat Dan Praksi kami Barangkali PKS Akan mendorong Mengindolse Agar lahir perda Tentang perlindungan Buruh sawit Di Sumatera Utara Tapi satu hal Bang Erwin Yang harus kita catat Dan ketahui bersama Bahwa Perda itu kan Peraturan daerah Dimana secara hirarki Di atasnya ada peraturan lagi Yaitu Peraturan pemerintah Undang-undang Dan lain sebagainya Nah ini yang menjadi PR kita bersama Bang Kenapa saya bilang tadi Kita harus ke Jakarta Harus mencoba Menggedor DPR RI Karena memang yang membentuk Peraturan di atas perda Kan mereka Di DPR RI Jadi ada kesamaan Kesamaan pandang Kesamaan suhu Antara kita di daerah Dengan yang di pusat Nah bagaimana Anggota DPR RI Yang akan membuat Undang-undangnya paham Kalau ini tidak disampaikan Kepada mereka Nah tugas kami lah Nanti salah satunya Menyampaikan itu Maka kita akan berdelegasi Kepada DPR RI Kepada kementerian Terkait disana Menceritakan nih Ini loh yang ada gitu Nah lalu kami akan Membuat peraturan ini Jangan sampai nanti Capek-capek kita buat Dan membuat perda itu Juga biayanya mahal Apalagi untuk APBD sangat membebani sebenarnya Nah nanti udah jadi Dibatalin gara-gara Dianggap sebagai Tidak sesuai dengan Undang-undang di atasnya Kan kacau juga kita Kalau begitu Nah jadi Langkah komunikasi Tadi ke pusat itu Memang harus bang Itu tidak bisa tidak Harus kita lakukan Nah mungkin setelah ini Kita akan undang Apa namanya Serikat-serikat buruh Yang betul-betul Menaungi Membawa kepentingan Kepentingan buruh Yang tidak terdaftar ini Sehingga nanti ada Regulasi yang Cukup bagus Dan satu lagi Karena tadi ada beberapa Catatan Kehasan tentang Perkebunan Saya pikir nanti Perda yang harus kita Buat itu adalah Perda yang Mengakomodir Kehasan karakter Perkebunan Gitu kan Bu Yang tadi Karakter perkebunan Yang beda dengan Pabrik dan sebagainya Nah itu harus Harus kita akomodir Saya pikir itu Intinya kami siap Betul Tanggapannya gimana Pak Erwin Ini sudah ada angin segar Artinya aspirasi Dari para buruh Daripada serikat buruh Yang selama ini bekerja Membantu para buruh Juga di lapangan Sudah ditampung Begitu Dan mudah-mudahan Kedepan bisa kita Realisasikan Tanggapannya bagaimana Pak Erwin Ya Saya sangat senang Dengan Pak Haji Bahwa menyambut ini dengan baik Dan teman-teman PKS juga Di DPRD Sekaligus Memang kita mengajak juga Akademisi Tentu akademisi Akan bisa melihat Apakah ini bertentangan Atau tidak Tentu Tidak sekali ini saja Kita membuat perda Ada juga perda-perda Tempat lain Dan saya terlibat Tentu akan kita kaji Secara bersama Supaya Jangan bertentangan Dengan peraturan lebih tinggi Itu yang bakal dihukum Ijin-ijin sebentar Contoh misalnya Ini yang real Yang real Kita ingin membuat Peraturan tentang BHL Agar digaji sesuai dengan peraturan Tapi kalau undang-undang diatasnya Cipta Kerja Masih mengakomodir tentang Outsourcing Sama aja bohong kan Itu yang saya maksud itu Bang Ya itu nanti Bisa kita lihat Outsourcing itu bukan BHL Outsourcing itu Ada badan hukum yang jelas Ada mekanisme yang jelas Dan tidak sembarangan Dia menjadi Bisa menjadi Badan hukum Yang memperkerjakan orang lain Dan juga Tidak semua Bisa di outsourcing kan Hanya yang tertentu-tertentu saja Yang tidak berdalam produksi pokok Jadi di perkembunan Sama sawit Berbeda Yang mana pokok Yang mana tidak pokok Itu nanti kita diskusikan Saya sangat senang Sambutan ini Dan Kita bersedia Untuk Membuat ini Mendorong ini Karena draft kita sebenarnya Sudah selesai Pak Haji Sudah selesai Tinggal kita Mendorong saja Menyampaikan Tadi sudah ada undangan Kita bersedia juga di undang Dan sekaligus nanti Kita bisa mendiskusikan Seperti apa derap itu Yang memang harus kita sempurnakan Karena kita tidak mau Bapaknya Cek kosong juga Kayak legislatif Sudah harus kita Jadikan Beberapa poin-poin Yang memang Cukup penting Cukup substansi Untuk Jangan sampai hilang Karena itu menyangkut Tentang perlindungan Hukum Bagi buru Perlindungan sawit Baik Baik Ini kita tidak terasa Sudah di penghujung acara Mungkin harapan dari Akademisi ini Harapannya Singkat saja Bu Nida Ya Harapan saya Memang kalau Kita Bicara tentang Perlindungan pekerja Itu adalah Merupakan Bentuk Keseriusan Pemerintah Untuk menuju Negara sejahtera Betul Itu sebetulnya Karena begini ya Ketika Tingkat pendapatan Kita rendah Itu kan sebetulnya Daya beli Akan rendah Produksi Industri Juga tidak akan jalan Betul Itu dari sisi Ekonomi pembangun Seperti itu Nah jadi Jika nanti Nomenklatur Perlindungan Pekerja buruh Mungkin Sensitif Untuk diajukan Karena nanti Dikawatirkan Seolah-olah Ini payung hukumnya Belum ada nih Nah kita nanti akan Kita akan Bahas bersama Seperti apa Sebetulnya Supaya Peran otonomi daerah Itu kan salah satunya Juga Mengatur Perda Ketika Meninjau bahwa Oh itu kebutuhan lokal Itu undang-undang Dari pemerintahan daerah Kan Sebuah perda Itu bisa lahir Memang karena Menurunkan Perintah undang-undang Yang ada di atasnya Tapi juga bisa Karena ini Sudah kebutuhan Lokal loh Sumatera Utara ini Adalah perusahaan Perkebunan Keempat terbesar Di Indonesia Sesudah Riau Dan Kalimantan Kalimantan itu ada Barat Tengah Dan Timur Sumatera Utara Di posisi 4 Nah jadi Itu Secara empiris Itu sudah Bisa Menjadi dorongan kuat Dari pemerintah daerah Menjalankan Fungsi otonomi Daerahnya Fungsinya ada dua Yaitu Mesejahterakan Masyarakat daerah Dan kedua Memang Mempertahankan Efesiansi Dan efektivitas Itu berjalan Nah supaya Duanya ini berjalan Tentu kita Akan membantu Peran secara Akademis disitu Dan Monggo Sama-sama gitu ya Ketika Kita bahas itu Di tingkat Legislator daerah Buanglah paradigma Pengusahanya Gitu loh Tadi saya sempat cerita Sama Pak Pak Haji Pengalaman waktu Mendampingi Serikat Pekerja Rumahan Jadi kita diserang Karena Masing-masing Mereka Pasti punya Gitu kan Atau Pekerja Rumah Tangga Waktu itu Maaf Masing-masing punya Pekerja Rumah Tangga Di rumah Jadi mulai khawatir Wah nanti Kalau diatur Upah Minimumnya Maksudnya kan Dewan banyak juga Pengusah Sawit Gitu Ya Itulah dia Kalau ditinggalkan Paradigma itu Kita ke paradigma Kita mesejahterakan Masyarakat kita Supaya Tercapailah Harapan konstitusional Mudah-mudahan Mbak Mina Jangan seuzon ya Insya Allah kita Di Komisi B Di BPD Sumatera Utara Mudah-mudahan Tidak begitu Karena gini Kan Proses pembuatan perda Itu juga Melibatkan akademisi Betul Ada namanya Naskah Akademi Saya juga Kan Pernah belajar Studi tentang Administrasi Publik Kan Bukan hanya Membuat kebijakan Itu bukan hanya Top down dia Tapi juga Bottom up Nah Itu yang harus Dicari celahnya Mbak Dicari celah Bagaimana supaya Itu legal Dan tidak dijegal Iya Tapi ini Waktu kita Butuh akademisi Kita butuh Waktu lebih Untuk berbincang Masalah ini Karena memang Sangat menarik sekali Terima kasih atas waktunya Pak Haji Ahmad Pak Herwin Dan juga Ibu Midah Atas waktunya Bincang-bincang kita kali ini Pemirsa Mudah-mudahan Apa namanya ya Sinergitas dari semua pihak Yang terkait ini Bisa menghasilkan Satu regulasi Yang tentunya Bermanfaat untuk Para buruh Kelapa sawit khususnya Terima kasih Pemirsa sudah menyaksikan Sumur menyapa Kupasuntas kali ini Saya Kori Pemirsa undur diri Wassalamualaikum Selamat sore Sampai jumpa Wassalamualaikum Wassalamualaikum Terima kasih